Makanan ini bukan sembarang makanan, makanan ini mengandung 3B yang biasa disebut beragam, bergisi, dan berimbang. Walaupun harus memiliki kandungan gisi yang tinggi, bahan makanan ini berasal dari bahan lokal. Makanan yang ada ini merupakan makanan yang diikutkan dalam lomba menu masakan yang diadakan Dinas Pertanian Kabupaten Sumeneb ini. Pesertanya cukup banyak, diikuti oleh 20 kelompok PKK sekabupaten Sumeneb. Lomba makanan digelar atas keprihatinan setelah diketahui masakan yang diolah ibu-ibu, seiring tidak memenuhi kandungan gisi yang dibutuhkan tubuh. Tidak heran jika hidangan yang dilombakan meliputi menu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Di antara menu masakan yang dilombakan adalah nasi sukun menik-menik, sayur asam, dendeng ragi, dan urap-urap. Selain itu, hasil buah-buahan juga ikut dilombakan seperti jeruk, nanas, dan buah pisang. Ini dimaksudkan agar bahan lokal yang dihasilkan petani bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tujuannya, bu? Tujuannya, pertama adalah untuk memperlukan masyarakat dalam rangka program diperlukan masyarakat. Kemudian yang kedua juga untuk menggali potensi yang ada di wilayah. Salah satu peserta lomba asal kelompok wanita tani kecamatan Plutos Sumeneb, Nur Hasanah mengaku bangga bisa mengikuti lomba ini. Ia mengaku sadar bahwa bahan lokal pertanian yang dihasilkan dari bahannya sendiri ternyata memiliki nilai gisi yang tinggi. Sebagaimana peserta yang lain, ia juga menyertakan menu masakan lokal, seperti nasi jagung dengan sayur asam. Ini kemarin, terus tadi malam, tadi malam. Menunya ini apa menunya? Semua. Jagung. Kompuk, ini namanya. Madang siangnya, sayur benih, sayur benih jagung, dan sop bakso tengiring. Dari sumang-nabsu hari yang melaporkan.